Selamat menikmati. Materi yang ingin Bapak sampaikan saat ini, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Anak-anakku dalam melancarkan dan memprogramkan sebuah teks laporan, harusnya setelah teks laporan itu sudah kita buat, kita menyimpulkan teks laporan percobaan itu. Nah, bagaimana caranya untuk menyimpulkan teks laporan percobaan? Perhatikan yang Bapak sampaikan saat ini. Tujuan materi ini adalah pesan terdidik harus menyimpulkan isi informasi terdapat dalam teks laporan percobaan. Menyimpulkan adalah proses menentukan simpulan. Simpulan adalah suatu yang disimpulkan atau hasil penyimpulan. Simpulan juga berarti kesudahan pendapat, pendapat akhir yang berdasarkan urayan sebelumnya, atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Dapat pula dikatakan bahwa menyimpulkan merupakan pendapat akhir dari suatu urayan berupa informasi. Dalam simpulan berisi fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap obyek. Jadi menyimpulkan informasi teks laporan percobaan adalah menemputukan pendapat akhir yang berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam teks laporan. Nah, laporan percobaan memuas informasi penting bagi banyak orang. Informasi tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan banyak orang sebagai pembaca laporan. Kita harus mampu menemukan informasi dari laporan percobaan tersebut. Informasi yang penting dalam teks laporan percobaan dapat ditekut dengan mudah. Cukup dengan cara memahami isi teks sesuai struktur teks laporan percobaan. Nah, bagaimana menyimpulkan informasi teks laporan percobaan? Untuk menyimpulkan informasi laporan teks percobaan, sebaiknya dipahami dahulu struktur, langkah, hal yang harus diperhatikan, dan contoh simpulan teks laporan percobaan. Ada pun struktur teks dari diri atas, yang pertama adalah judul. Yang kedua, tujuan percobaan. Yang ketiga, alat dan bahan, dan langkah-langkah kegiatan. Kemudian hasil, dan terakhir adalah kesimpulan. Anak-anakku, langkah menyimpulkan informasi yang terdapat teks laporan percobaan. Yang pertama, baca dulu sesuai percobaan yang kita simpulkan. Yang kedua, catat informasi yang terdapat pada laporan percobaan tersebut. Yang ketiga, berdasarkan informasi tersebut, simpulkan informasi dari laporan percobaan tersebut. Yang berikut adalah, pilih kosa kata baku dengan susunan dan gaya kalimat kalian sendiri. Tetap memperhatikan penggunaan kalimat efektif dan kosa kata yang baku. Bahasa yang digunakan dalam simpulan mengwakili pokok-pokok persoalan, dan menyelesaikan yang diungkapkan dalam tulisan tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan dan membuat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tulis simpulan merupakan inti dari suatu urayan atau pembicaraan yang mengarah pada penyelesaian suatu persoalan yang diungkapkan dalam suatu bahasan atau suatu karangan. Yang kedua, tulisan simpulan harus menjiwai bagian urayan yang panjang secara keseluruhan, sehingga pembaca tidak perlu membaca atau mengingat kembali inti persoalan. Yang ketiga, tulisan kesimpulan harus mengingat kembali inti persoalan yang dipahami. Ide sentral dari suatu bahasan atau karangan kemudian dihubungkan dengan penyelesaian suatu dengan masalah solusinya. Contoh, simpulan percobaan. Baca teks laporan membuat selain berikut tentukan simpulannya. Yang pertama, tujuan. Agar kita menjadi lebih kreatif dan bisa berinovasi dalam harut kreativitas, mari kita mencoba membuat slime dengan borax. Tanpa borax, bukan dengan borax. Yang pertama, yang kita siapkan alat dan bahan. Lem pofinal, deterjen bubuk secukupnya. Yang ketiga, pembersih lantai secukupnya. Yang keempat, alat pengaduk biasa dengan wiser sendok atau tangan boleh. Yang penting tangannya dikasih plastik supaya jangan kontaminasi terlalu kuat. Yang berikut adalah air secukupnya, deterjen cair secukupnya, wadah tempat slim berupa baskom atau lainnya. Yang kedua, masukkan ke dalam freezer sekitar 5-10 menit. Kemudian keluarkan 5-10 menit, aduk lagi hingga bisa untuk dimainkan. Slim siap digunakan. Hasilnya, kini kamu membuat slim yang aman untuk dimainkan tanpa menggunakan borax. Slim ini sangat populer di kalangan anak-anak pada saat ini. Ini untuk pembentukan-pembentukan yang anak-anak suka bermain. Simpulan dengan membuat slim sendiri, pengatuan dan kreativitas kamu akan bertambah. Di sisi lain, juga dapat menghemat uang dan mendapatkan slim yang lebih aman jika terkena kulit karena tidak mengandung borax. Sekarang apa-apa borax ya. Terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Teruslah belajar dan terus meraih cita-cita kalian. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.